Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas MPI semester 1 Eksensi Fakultas Tarbiah Dan kami akan membawakan materi tentang adverb Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu Pemateri pertama yaitu Fitri Arnawati Yaitu saya sendiri Dan pemateri kedua adalah Irma Erliana Baiklah langsung saja masuk ke pembahasan adverb Adverb adalah kata yang digunakan Untuk menjelaskan verb atau kata kerja Adjektif atau kata sifat atau kata keterangan lainnya Biasanya kita menggunakannya untuk memperjelas kata di depannya Atau memperjelas adverb itu sendiri Atau dalam arti singkat dapat kita definisikan Adverb itu berarti kata keterangan Yang di dalamnya mencakup kata benda, kata kerja, dan kata sifat Contohnya kalimat He runs so fast Yang berarti Ia berlari sangat cepat Nah disitu He He itu berarti dia like-like He itu menunjukkan Kata benda Nah run Berarti berlari Nah disitu dia menunjukkan kata kerja Lari Kata kerja Kemudian ada kata so fast So fast itu menunjukkan kata sifat Masuklah kita ke jenis-jenis adverb Adverb terbagi menjadi lima Yang pertama Adverb of time Adverb of minor Adverb of place Adverb of frequency And Adverb of purpose Masuklah kita ke pembahasan jenis adverb yang pertama Yaitu adverb of time Adverb of time Atau kata keterangan waktu Berarti Kata keterangan Atau kata tambahan Yang dipakai untuk menerangkan Waktu Terjadinya suatu peristiwa Tindakan Atau pekerjaan Kata keterangan ini Digunakan untuk menjawab pertanyaan Seperti How long Yang berarti berapa lama How often Berapa sering How soon Berapa cepat When Kapan Dan lain sebagainya Disini kami akan memberikan contoh Dari Adverb of time Kalimat pertama Yaitu Ira went to police Officer yesterday Yang artinya Ira pergi ke kantor polisi kemarin Nah Disini Kata yang menunjukkan Adverb of time Terdapat di kata Yesterday Yang berarti kemarin Berarti menunjukkan Waktu kemarin Nah Contoh kalimat yang kedua Ada kalimat Three years ago My brother got married Artinya Tiga tahun lalu Kakakku menikah Kata yang menunjukkan Adverb of time Pada kalimat ini Adalah Three years ago Tiga tahun lalu Berarti waktunya Tiga tahun yang lalu Next Yang ketiga My mother got to Market today Artinya Ibuku pergi ke pasar Hari ini Kata yang menunjukkan Adverb of time Terdapat Di kata Today Hari ini Berarti waktunya Hari ini Jenis adverb yang kedua Adverb of minor Adverb of minor Adverb of minor Merupakan kata keterangan Yang berguna Untuk menjelaskan Bagaimana cara Sesuatu hal Dapat terjadi Atau dapat dilakukan Fungsi adverb ini Menekankan Atau menjelaskan Suatu kata kerja Nah Untuk penempatan Adverb of minor Bisa ditempatkan Di awal Ataupun di akhir kalimat Tergantung dengan Contoh-contoh Adverb of minor Yang pertama Yaitu Pera always arranges The contents Of here Back neatly Yang berarti Pera selalu Menata isi tasnya Dengan rapi Nah Dari kalimat ini Kata yang menunjukkan Adverb of minor Terdapat di dalam Kata arranges Yang berarti Menata Contoh kalimat yang kedua Ada I waited Patiently For the school bus Yang berarti Saya menunggu bus Sekolah dengan sabar Adverb of minor Terdapat di dalam Kata Waited Yang berarti Menunggu Contoh kalimat yang ketiga Ada I open it The plastic Slowly So as Not to the Magi Yang berarti Saya membuka Plastik ini Dengan perlahan Agar tidak rusak Nah Adverb of minor Terdapat di dalam Kalimat Open it Yang berarti Membuka Yang ketiga Yang ketiga Adverb of place Adverb of place Adverb of place Adverb of place Adalah salah satu Jenis dari Unsur kalimat Adverb Atau kata Keterangan Yang memiliki Fungsi sebagai Penjelas Tentang Dimana Suatu kegiatan Terjadi Atau dilakukan Nah Singkatnya Adverb of place Merupakan Kata keterangan Yang menunjukkan Tempat Umumnya adverb of place terletak di ujung suatu kalimat Namun, aturan tersebut tidak melah mutlak Ada kalanya kata keterangan diletakkan di awal atau bisa juga di tengah-tengah kalimat Menyesuaikan dengan konteksnya Contoh-contoh adverb of place Di antaranya, yang pertama Kalimat, I am go to school Yang berarti, saya pergi ke sekolah Nah, di dalam kalimat ini Adverb of place-nya terdapat di dalam kata school Yang berarti sekolah Nah, contoh kalimat yang kedua adalah I already live in Jakarta for four years Yang berarti, saya sudah menetap di Jakarta selama empat tahun Nah, di dalam kalimat ini Adverb of place-nya terdapat di kata Jakarta Menunjukkan kata keterangan tempat Nah, yang ketiga adalah kalimat I've met the guy who live upstairs Yang artinya, saya sudah bertemu dengan pemuda yang tinggal di lantai atas Nah, di dalam kalimat ini Adverb of place-nya terdapat di dalam kata upstairs Yang berarti lantai atas Nah, mungkin itu saja contoh yang dapat kami paparkan Di dalam adverb of place Baiklah, disini saya Irma Erliana Pemateri kedua Saya akan menjelaskan Apa itu adverb of frequency Baiklah, adverb of frequency adalah kata keterangan yang menyatakan Seberapa sering sebuah tindakan atau kegiatan yang dilakukan Dengan mengetahui pengertian dari adverb of frequency Maka seseorang akan mengetahui intensitas Atau seberapa rutin hal yang dilakukan tersebut Contoh pertama Nita always was his hair face before going to bed Yang artinya, Nita selalu mencuci mukanya sebelum tidur Dari contoh pertama Yang termasuk dari adverb of frequency Yaitu always Selalu Contoh kedua Yang artinya Ibu saya sangat jarang membeli sayur Karena keluarga kami memiliki sebuah kebun Dari contoh kedua Kita bisa melihat Dari contoh kedua Yang termasuk dari Adverb of frequency Oke Selanjutnya saya akan menjelaskan Apa itu Adverb of purpose Adverb of purpose Atau juga bisa disebut dengan Adverb of reason Adverb of reason merupakan sebuah kata keterangan Yang berfungsi untuk menunjukkan Yang berfungsi untuk menunjukkan sebuah tujuan Atau alasan suatu pekerjaan yang dilakukan Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi Untuk contohnya seperti Untuk contohnya seperti Alas To In order Because So that Purposely Therefore Ad Dan tentunya kita bisa menggunakan kata Y Kata Y untuk mengajukan pertanyaan Yang berhubungan dengan adverb of purpose tersebut Yaitu contoh pertama He sick and therefore He can work for today Yang artinya Dia sakit Dan karena itu Dia tidak bisa bekerja untuk hari ini Dari contoh pertama Yang termasuk dari Adverb of purpose Yaitu Derefor Karena itu Contoh kedua He always In liberty And read many books Every day So that He could An nickname The book from Boy In my class Yang artinya Dia selalu berada di perpustakaan Dan membaca banyak buku setiap hari Oleh sebab itu Dia telah mendapatkan Menjulukan si bocah putu buku Di dalam kelas ku Dari contoh kedua Yang termasuk dari Adverb of purpose Yaitu So So Yang artinya Oleh karena itu Contoh ketiga In order to inform In order to inform My English Language Skill I was Read Di grammar Lowson In book Every day Yang artinya Dalam rangka Untuk meningkatkan Kemampuan Bahasa Inggris saya Saya selalu membaca Pelajaran grammar Di buku setiap hari Dari contoh kedua Ketiga Yang termasuk Dari Adverb of purpose Yaitu In order to Untuk Nah saya akan menjelaskan Dari Text education Yang artinya Pendidikan Dari text education itu Kita bisa mendapatkan Beberapa Adverb Teman-teman bisa melihat Kata yang bergaris bawah Yang pertama Afrika Contains Yang artinya Dibunuh Afrika Dari kalimat tersebut itu Termasuk dari Adverb of life Yang kedua Build Yang artinya Membangun Dari kalimat kedua itu Termasuk dari Adverb of manner Yang ketiga Cost Yang artinya Membiayai Dari kalimat ketiga itu Termasuk dari Adverb of manner Yang keempat School Yang artinya Sekolah Dari kalimat keempat itu Termasuk dari Adverb of Polite Yang kelima Self Yang artinya Menyelesaikan Dari kalimat kelima itu Termasuk dari Adverb of manner Demikianlah hasil dari Presentasi kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!